Oke, saya minta tolong ke kalian untuk memberitahu lagi di grup yang tadi ada out, silahkan join ulang lagi. Soalnya tadi saya belum absen kalian soalnya. Tolong dikasih tahu ke teman-temannya di grup supaya mereka join lagi karena KNO belum screenshot absennya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, gini guys, jadi sebenarnya, tadi Calvin sempat kepotong ya, maaf ya Calvin ya. Oke, gini, simpulan sama kesimpulan. Nah, ini sebenarnya beda guys. Persamaannya oke, persamaannya sama-sama rangkuman dari teksnya. Rangkuman dari teksnya atau rangkuman dari paragrafnya. Nah, cuma ada perbedaannya guys. Kalau kesimpulan, itu sifatnya tersurat. Makanya ada yang namanya kalimat kesimpulan. Bukan kalimat simpulan. Kalau di soal, itu namanya kalimat kesimpulan. Karena kalau kesimpulan, itu sifatnya tersurat. Kayak kalimat utama. Nah, gitu, ada di teksnya. Gitu ya, ini sifatnya tersurat. Oke, nah, sifatnya tersurat. Nah, makanya dia itu bentuknya kalimat di akhir para paragraf. Gitu. Makanya namanya kalimat kesimpulan. Bukan kalimat simpulan. Gitu ya, jadi kalau kesimpulan, sifatnya tersurat, ada di dalam teksnya, tertulis, dia berada di akhir paragraf. Yang biasanya, ya, ditandai dengan kata jadi. Nah, gitu. Masih gitu kan ya. Terus ada kata oleh karena itu. Nah, dengan demikian. Ya kan? Nah, ini penanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat kesimpulan. Adanya di akhir paragraf. Itu bedanya. Ya. Kalau simpulan, nah, kita lihat di kirinya. Ya, kalau simpulan, sifatnya itu dia tersirat. Ya, sifatnya itu dia tersirat. Nah, kenapa tersirat? Karena dia itu sebenarnya oke. Dia itu rangkuman paragraf. Tetapi, kita buat maksud dari teksnya. Gitu, rangkumannya itu kita buat sendiri. Gitu, jadi maksud dari teksnya. Gitu ya. Nah, jadi kita ini bisa menganalisis. Gitu ya. Kalau kesimpulan, kita tinggal lihat kalimat yang terakhir. Gitu ya. Kalau simpulan, kita baca dulu paragrafnya. Kemudian baru kita tentukan sendiri opsi jawaban yang bermaksud dalam paragrafnya. Gitu. Ya, jadi gini. Sebenarnya ada triknya. Ya. Oke. Kalian lihat ya, yang pakai warna merah itu. Nah, kalian bisa lihat dulu. Kalau dia itu bentuk teksnya adalah satu paragraf. Ya. Satu paragraf. Nah, kalian baca kalimat awal dan akhir. Jadi, sama caranya kayak nentuin kalimat utama. Sebenarnya sama. Cuma bedanya, kalau kalimat utama, gagasan utama kan milih ya. Awal atau akhir. Kan gitu ya. Tapi kalau simpulan, kita itu menggabungkan antara pernyataan awal sama pernyataan akhir. Gitu. Ya. Oke. Kita lihat di sini kalau satu paragraf. Kita baca kalimat awal dan akhir. Dan, kemudian kita gabung pernyataan kalimat awal dan akhirnya. Nah, terus yang ketiga, kita cari di opsi jawaban yang kalimatnya itu mewakili kalimat awal dan akhir. Gitu. Ya. Jadi, gak bisa juga kita cari di opsi jawaban yang kalimatnya terlalu umum. Gitu. Gak bisa. Pokoknya, kalimatnya itu pun juga harus bermaksud dari kalimat-kalimat yang ada di kalimat pertama sama kalimat yang terakhir. Gitu. Ya. Nah, kalau lebih dari satu paragraf, ya kan. Kalau lebih dari satu paragraf, ya. Caranya itu, kalian buat dulu simpulan dari masing-masing paragraf. Ya. Nah, kalian pasti tahu ya. Tadi kalian pasti sudah baca ya. Kalau satu paragraf itu gimana caranya. Lihat awal, lihat akhir. Kemudian kita gabungin, ya kan. Oke. Jadi, kita buat dulu simpulan dari masing-masing paragraf. Dengan cara kita buat simpulannya dari masing-masing paragraf itu menggabungkan bagian awal dan bagian akhir. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, cari di opsi jawaban yang mewakili seluruh simpulan paragraf. Jadi, setelah kita tentukan simpulan dari masing-masing paragraf, kita gabungin lagi. Gitu. Kita gabungin lagi. Kira-kira misalkan ada tiga paragraf tuh, teksnya gitu ya. Dari tiga paragraf itu simpulannya apa, terus kita simpulkan lagi. Gitu. Itu yang namanya simpulan, kalau simpulannya simpulan teks, kalau lebih dari satu paragraf. Gitu. Dan ini juga berlaku guys, untuk menentukan judul. Ya. Untuk menentukan judul, itu juga sama. Ya. Untuk menentukan judul teks. Oke. Nah, untuk menentukan judul teks, ini juga sama guys. Jadi, caranya, apa namanya, ambil simpulan, ambil simpulan dari seluruh, dari seluruh paragraf. Nah, gitu. Jadi, sama caranya untuk menentukan simpulan teks. Sama. Gitu ya. Jadi, kita ambil simpulan dari masing-masing paragrafnya dulu, terus kita gabung. Nah, menjadi simpulan teks. Jadi, maksud teksnya itu apa? Nah, kita cocokin di opsi jawaban, judul yang bermaksud isi teksnya itu yang mana? Jadi, untuk menentukan simpulan teks dan judul teks itu sama. Kita ambil simpulan dari masing-masing paragraf. Gitu ya. Nah, oke. Yuk, selanjutnya. Nanti kita bahas di pembahasan soal. Oke, next. Ini silahkan di screenshot guys. Karena ini ada tambahan penjelasannya. Kalau yang saya kirim ke kalian nanti, itu cuma materi dasarnya aja. Ada tambahan yang pakai warna-warna biru ini. Gitu ya. Oke, yuk. Next ya. Kita ke slide selanjutnya. Selanjutnya, kita ngomongin tentang. Oke, tuh. Menentukan judul teksnya. Yang pertama, buat simpulan dari masing-masing paragraf. Terus yang kedua, cari di opsi jawaban yang judul teksnya mewakili seluruh simpulan masing-masing paragraf. Nah, jadi kita buat dulu nih simpulan dari masing-masing paragraf. Awal, akhir, awal, akhir, awal, akhir. Nah, gitu. Terus kita, what simpulan teksnya. Jadi, inti teksnya itu ngomongin apa? Gitu ya. Setelah itu, barunya kita cari di opsi jawaban judul yang sesuai dengan simpulan teksnya itu apa. Ya, oke. Nah, ini sudah mewakili analisis paragraf. Nah, tapi kalau misalkan untuk menentukan kalimat yang tidak padu, jelas ya. Kita harus baca isi paragrafnya, kalimatnya per kalimat, per kalimat, gitu kan ya. Nah, kira-kira kalimat mana nih ya, nggak nyambung, gitu kan ya. Nah, kalau yang kelima, meletakkan sebuah kalimat dalam teks, berarti kita harus menyocokkan nih kalimat yang ada di pertanyaan atau di soal. Kira-kira bisa dilanjutkan atau disebelumkan dengan kalimat yang mana dalam teksnya. Gitu ya. Oke deh, mungkin supaya lebih jelasnya, kita langsung untuk pembahasan soal ya. Yuk, kita bahas ke soalnya. Kalian sudah dikirimkan ya di grup yang Bahasa Indonesia 1, BBM, yang paragrafnya itu teksnya yang pertama ngomongin tentang pencemaran lingkungan ya. Seperti ini ya. Oke, semuanya sudah ya. Yuk. Ya, siapa? Udah, Kak. Ya, halo, siapa? Maksudnya udah, Kak, udah dikirim teksnya. Oh, udah. Ya, siap, siap, siap. Oke. Nah, ya. Oke, ini tadi saya mau coba kirim ringkasan materinya. Kok malah sayanya yang out ya? Apa sayanya yang keberatan di sini? Sebentar ya, saya coba lagi deh. Mudah-mudahan bisa. Oke. 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 Oke, saya coba nih ya, kirimin ringkasan materinya. Oh, wait, 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 the documents, Zoom, 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 Zoom. Oke, saya lagi coba kirim, ya, untuk ringkasan materi hari ini. Oke, silakan coba dilihat di chat room-nya, di kolom chat-nya. Yang pakai laptop, silakan dilihat, ada file whiteboard satu. Nah, coba dibuka. Sama nggak isinya? Alif pakai laptop atau pakai HP, Alif? Pakai HP, Bu. Pakai HP ya, nggak kelihatan ya, nggak ada ya? Oh, ada, ada. Ada, Kak, ada. Oh, nggak ada. Oh, yang ada. Oke. Nanti Alif minta ke teman-teman ya, yang ringkasan materi ini ya, di grup WA ya. Alif? Iya, Kak. Oke. Isinya? Sama? Tentang simpulan itu, tentang tadi gagasan utama dan kalimat utama. Sama ya, isinya ya? Sama, Kak. Sama ya. Oke. Nah, itu dia, ringkasan materinya ya. Nanti, sebelum kita out, insya Allah bisa saya kirimin ringkasan-ringkasan materi yang sebelumnya. Yang ejaan, yang penulisan huruf, gitu ya. Terus, apa namanya? Kayak yang frasa, nah frasa, terus pola kalimat, nanti saya kirimin ya. Oke, yuk kita coba dulu ya. Kita bahas soalnya dulu. Nah, nanti ya sisa waktunya bisa kita gunakan untuk didownload ya, ringkasan-ringkasan materinya. Oke. Kita sekarang untuk pembahasan soal ya. Nah, oke. Kita lihat di teksnya. Yang pertama dia mintanya apa tuh soalnya? Oke. Mana nih, mana nih, mana nih? Nah, oke. Yuk, kita lihat di nomor satu. Ah, judul guys. Oke, yuk. Judul ya. Tadi gimana caranya? Kita buat dulu simpulan dari masing-masing paragrafnya. Gitu kan ya. Kita buat dulu simpulan masing-masing paragrafnya. Terus, kita buat simpulan teksnya. Gitu kan ya. Dari simpulan masing-masing paragraf. Terus, kita gabungin lagi ya. Nah, maksud dari teksnya itu apa? Gitu ya. Oke. Kita tadi coba gimana caranya untuk menentuin simpulan dari paragraf. Lihat awal, lihat akhir ya. Oke, berarti kita tandain dulu. Nah, kita tandain dulu kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua. Ya kan? Oke. Yuk, kita tandain ya. Kalimat satu sama kalimat dua. Masalah pencamanan lingkungan merupakan masalah lama yang menghadapi manusia yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Bahkan bertambah arah. Gitu kan ya. Oke. Kalimat dua. Pencemaran lingkungan adalah masuknya unsur-unsur berbahaya. Nah, berarti kira-kira maksud dari awalnya adalah ngomongin tentang masalah pencemaran lingkungan. Kan gitu ya? Nah, oke. Kalimat limanya. Bagaimana tuh? Oke, jadi paragraf satu. Ngomongin apa berarti? Pencemaran lingkungan akibat dari kebutuhan penduduk makan kendaraan pribadi. Oke, caranya gitu kan ya. Lihat kalimat satu, kalimat dua, sama kalimat lima. Kan gitu ya? Nah, kalimat satu sama kalimat dua ngomongin tentang pencemaran lingkungan. Kalimat lima ngomongin tentang faktor yang menyebabkan kebutuhan penduduk meningkat. Itu adalah kendaraan pribadi sehingga menimbulkan polusi udara. Polusi udara itu kan pasti ya pencemaran lingkungan ya. Nah, berarti kesimpulan. Eh, kesimpulan. Berarti simpulan dari paragraf pertama ngomongin tentang pencemaran lingkungan akibat dari kebutuhan penduduk akan kendaraan pribadi. Ya kan? Gitu kan? Oke, kita lihat paragraf yang kedua. Kebutuhan penduduk akan kendaraan juga tidak dapat dipungkiri karena kendaraan merupakan alat transportasi. Ya kan? Peningkatnya kebutuhan penduduk tersebut tentu akan bertambah pula alat transportasinya baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Oke? Nah, lihat kalimat 5.15. Polutan gas tersebut mengandung zat-zat karbon dioksida, karbon monoksida, kimah nitrogen eksida, dan sulfur dioksida. Berarti paragraf kedua ngomongnya tentang akibat dari kebutuhan penduduk akan alat transportasi atau kendaraan. Ya, yaitu menghasilkan polusi udara berupa polutannya itu adalah karbon dioksida, karbon monoksida, kimah nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Gitu caranya. Ya, jadi supaya kalian tuh nggak perlu lihat semua bacaannya gitu loh. Nah, jadi biar cepat. Masalahnya, satu subtes kan 22 menit, ya kan? Nah, jadi biar cepat gitu loh. Ya? Oke, yuk. Nih, tadi gimana? Paragraf 1 ngomongin tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kebutuhan penduduk akan kendaraan tri-dadi. Gitu kan ya. Paragraf 2, kebutuhan penduduk akan kendaraan menghasilkan polusi udara. Yang berupa polutannya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, kimah nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Berarti, teksnya ngomongin apa berarti? Oke, ada yang bisa menyimpulkan teksnya berarti apa? Antara paragraf 1 dan paragraf 2 berarti simpulannya apa, Say? Cecil, bisa dijawab? Cecil, ya. Berarti simpulan teksnya ngomongin tentang pencemaran lingkungan, gitu kan ya. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kebutuhan penduduk akan kendaraan pri-dadi atau akan kebutuhan transportasi kendaraan, gitu ya. Oke, yuk kita cek di nomor 1. Berarti judulnya yang tepat apa, guys? A, B, C, E, atau E? Yuk. C. Yang? Yang mana? Maaf. C. Yang C. Yang C, kak. Yang C, betul, gitu. Jadi caranya, yang C, pengaruh kendaraan bermotor terhadap pencemaran lingkungan. Nah, gitu. Jadi yang pencemaran lingkungannya, oke. Ini ya, sebenarnya yang bisa berpotensi, itu bisa A. Ya kan? Bisa A. Nah, bisa, mana lagi nih? Bisa C, bisa D. Ya kan? Gak mungkin yang B sama yang E. Kenapa? Karena kalau ngomongin yang B sama E, kalau B itu cuma ngomongin tentang pencemaran udaranya doang. Yang berakibat kepada kesehatan. Kan belum ngomongin tentang kesehatannya di sini. Ya kan? Nah, terus kalau yang E, bahaya polutan gas terhadap kesehatan lingkungan. Kan baru diomongin doang, kalau polusi udara yang dihasilkan, polutan itu berupa karbon dioksida, karbon monoksida, timah, nitrogene oksida, dan sulfur dioksida. Belum diomongin akibat dari polutan-polutan ini apa terhadap kesehatan. Ya kan? Nah, yang berpotensi itu bisa yang A, bisa C, bisa D. Kenapa nggak yang A? Karena yang mengakibatkan pencemarannya itu adalah kendaraan bermotornya. Bukan pertambahan penduduknya. Lagi pula, di teksnya ngomongin apa? Pencemaran lingkungan. Ah, jadi judulnya nggak boleh melupakan tentang pencemaran lingkungannya. Kalau yang A, nggak ada kata-kata pencemaran lingkungannya. Karena gagasan pokoknya adalah pencemaran lingkungan. Gitu ya. Nah, jadi yang A nggak bisa. Terus kenapa nggak bisa yang C? Pencemaran udara akibat pertambahan penduduk. Bukan karena pertambahan penduduknya, tapi kebutuhan akan kendaraannya. Karena yang menghasilkan pencemaran adalah kendaraannya. Gitu ya. Jelas ya? Nah, jadi jawabannya yang tepat. Itu adalah yang C. Paham semuanya? Paham ya? Jadi secara cepatnya gitu guys. Lihat awal, lihat akhir. Lihat awal, lihat akhir. Masing-masing paragrafnya simpulannya apa. Terus kita buat simpulan reaksinya. Gitu ya. Kita rangkung semuanya. Terus kita pilih foksi jawaban. Yang harus juga mewakili isi paragrafnya tentu. Gitu ya. Dan gagasan pokoknya adalah ngomongin tentang pencemaran lingkungan. Gitu ya. Jadi harus ada kata-kata tentang pencemaran lingkungannya. Jelas ya? Semua paham ya? Nah, oke. Next lagi. Nah, nomor dua. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut? Oke. Jadi gimana caranya untuk menentukan gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya? Kita tentukan topik yang baru. Ya kan ya? Oke. Jadi masih ingat paragraf satu ngomongin tentang apa? Paragraf satu ngomongin tentang? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Betul. Paragraf duanya ngomongin tentang? Kebutuhan penduduknya. Oke. Kebutuhan penduduk akan kendaraan. Tapi justru malah menghasilkan polusi udara. Ya kan ya? Menghasilkan polusi udara akibat dari kendaraannya. Nah, berarti paragraf ketiganya ngomongin apa? Paragraf ketiganya yang tepat yang mana guys? Jangan sampai terkecoh. Yuk yang mana? Ivan Der? Ivan Der bisa jawab? Nomor dua. A, bukan sih kakak. Iya. Cep. A, A. Kenapa nggak yang D, Ivan? Karena tadi yang dipolutan udaranya. Itu nggak ada asap. Oke. Maksudnya, polutan udaranya diakibatkan dari asapnya gitu kan? Maksudnya kan? Dari asap kendaraan kan? Itu tadi ada di paragraf berapa? Paragraf kedua. Nah, betul. Gitu ya. Jadi, kalian jangan sampai terkecoh jawab yang D. Kenapa jangan sampai terkecoh sama yang D? Karena yang D itu sebenarnya sudah, paragraf dua itu sebenarnya sudah ngomongin tentang pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan. Nah, berarti kan secara nggak langsung ngomongin tentang asap kendaraan itu bisa meningkatkan karbon dioksida yang menjadi polutan gas pencemaran udaranya. Kan ya? Nah, jadi jawabannya yang lebih tepat. Itu yang A. Karena salah satu polutan asap kendaraan itu adalah karbon dioksida. Berarti paragraf tiganya ngomongin tentang kesek salah satu dari polutan polusi udara tersebut. Gitu. Saya mau nanya. Kenapa? Berarti yang D itu tersurat. Berarti kan yang D itu tersuratnya ya? Betul. Jadi yang D itu kan, kalau D kan dia bilang gini ya, asap kendaraan menjadi penyebab utama meningkatnya karbon dioksida. Ya kan? Walaupun di paragraf dua itu nggak ngomongin asap kendaraan, tapi kan secara nggak langsung dibilang kalau kendaraan itu mengakibatkan polusi udara. Salah satu polutannya, nah, polutan udara dari polusi udara tersebut, salah satunya adalah karbon dioksida. Ada di paragraf yang kedua. Gitu. Jadi selanjutnya, di paragraf ketiganya, ngomongin tentang dampak dari salah satu polutan dari polusi udara tersebut. Gitu. Oke? Jelas ya? Nah, oke. Sip ya. Jadi kalian jangan sampai terkecoh untuk mengulang lagi. Itulah maksudnya. Jangan sampai terkecoh untuk mengulang lagi maksud dari paragraf yang sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang A. Nah, oke. Kenapa nggak yang C, guys? Ini sebenarnya berpotensi jadi jawabannya itu ya. Yang A, C, sama D. Kenapa? Karena kalau yang B, rumah kaca dapat menurunkan jumlah karbon dioksida. Masa rumah kaca ya kan? Maksudnya nggak ngepek gitu loh ya kan? Nggak nyambung. Nah, terus kalau yang E, pengurangan rumah kaca bukan solusi terbaik untuk menurunkan karbon dioksida. Bukan rumah kacanya. Tapi yang kita tahu, pengetahuan umumnya apa? Efek rumah kaca. Bukan rumah kaca ya. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu adalah apa ya? E, ungkapan. Nah, ungkapan atau analogi dari pembentukan karbon dioksida yang terlalu banyak di udara. Karena terlalu banyak karbon dioksida di udara, oke, mungkin saya nggak tahu nih, kalau di IPS, di biografi, pernah diomongin tentang efek rumah kaca, nggak? Untuk efek rumah kaca itu adalah banyaknya karbon dioksida yang mengendap di udara. Nah, itu akan mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu gimana sih? Jadi, panas yang dikeluarkan oleh bumi, gitu ya, itu balik lagi ke bumi karena nggak bisa diterusin ke udara, gitu ya. Sedangkan, panasnya dari matahari itu memancarkan ke karbon dioksidanya. Nah, gitu. Akibatnya, akibatnya, panas di bumi itu semakin besar. Gitu. Jadi, kayak bikin semacam kubah. Nah, kubah yang tak terlihat, gitu ya. Kubah yang tak terlihat, tapi kubahnya itu yang itu adalah gas karbon dioksida. Itu maksudnya. Ya. Nah, di sini, kenapa nggak jawabannya itu yang C? Nah, efek rumah kaca akibat peningkatan jumlah karbon dioksidanya. Jangan ngomongin efek rumah kacanya dulu, tapi efek karbon dioksidanya dulu. Gitu. Nah, efek karbon dioksida, salah satunya barunya, efek rumah kaca. Gitu. Jadi, lebih-lebih yang umumnya dulu. Ingat, gagasan utama itu sifatnya lebih umum. Gitu ya. Jadi, yang A dulu. Jadi, efek karbon dioksidanya dulu. Nah, baru ngomongin efek dari karbon dioksidanya itu efek rumah kaca. Tapi nggak bisa efek rumah kacanya dulu yang kita sebutin. Tapi efek karbon dioksidanya dulu yang baru kita sebutin dulu. Gitu. Paham ya? Semua ya? Oke. Begitu cara bikin gagasan utama. Eh, harus yang lebih umumnya lagi. Nah, oke. Yuk, next lagi. Nomor tiga. Nomor tiga. Paragraf dua sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Nah, tadi yang seperti saya bilang untuk memecah paragraf ya. Paragraf dua sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Paragraf kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf tiga. Lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, atau dua belas. Nah, yuk kita lihat tadi gimana? Caranya kita lihat kalimat yang topiknya berbeda dari kalimat-kalimat sebelumnya. Oke. Apakah kalimat lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, atau dua belas? Yuk, coba pilih guys. Kira-kira yang mana tuh? Yang bisa membentuk kalimat baru. Nah, atau paragraf baru. Kalimat 10, kak. Kenapa kalimat 10? Soalnya disitu udah ngebahas polusi. Sebelumnya cuma ngebahas pertambahan kendaraan. Iya, gitu. Gitu ya. Nah, kan paragraf pertamanya dibilang apa? Pencemaran lingkungan akibat kebutuhan penduduk akan kendaraan. Kan gitu ya? Nah, paragraf 2-nya ngomongin tentang kebutuhan penduduk itu salah satunya adalah alat transportasi. Dibuktikan dengan bertambahnya gitu ya, bertambahnya jumlah kendaraan di kota-kota besar. Nah, betul. Sip. Berarti paragraf selanjutnya itu ngomongin tentang akibat dari pertambahan kendaraan tersebut. Yaitu berupa polusi udara. Iya, gitu ya. Jadi, yang tepat untuk mengawali paragraf yang ketiga itu adalah kalimat sepuluh. Karena kalimatnya itu berbeda dengan kalimat-kalimat sebejumnya. Karena kalimat sepuluh ngomongin tentang polusi udara yang diakibatkan oleh pertambahannya kendaraan. berarti di kalimat sepuluh. All right. Oke. Nah, next ya. Yuk. Tiga, yang C. Nomor empat, guys. Simpulannya. Ayo, simpulannya. Tadi kita udah ngebahas bolak-balik itu ya. Paragraf satu, paragraf dua, bahkan paragraf duanya dipisahin dengan paragraf tiga. Tiga paragraf tersebut simpulannya apa, guys? A, B, C, D, E. C, ya, Kak? Iya, betul. Ingat ya, simpulannya, kalimatnya harus mewakili setiap paragraf. Gitu ya. Oke, betul. Kenapa nggak yang A? Karena nggak ngomongin tentang aktivitas manusia yang terjadi secara alami. Tetapi karena kebutuhan manusianya, gitu ya. Bukan secara alaminya, ya. Oke. Nah, terus kalau yang B, perkembangan teknologi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Masih umum. Ingat, simpulan itu, walaupun di sifatnya tersirat, tapi kamu pun juga nggak bisa yang menyimpulkan secara umum, gitu. Perkembangan teknologinya itu apanya, gitu loh. Maksudnya yang menyebabkan pencemarannya. Nah, perkembangan teknologinya itu karena adanya kendaraan, gitu ya. Kendaraan ini dibutuhkan oleh manusia. Gitu. Jelas ya. Oke. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang B. Oke. Sip. Nah. Satu lagi. Nomor lima. Yuk, kita lihat. Kalimat lima. Eh, nomor lima. Kalimat empat dan lima itu dapat digabungkan tanpa mengubah makna dengan cara memvariasikan kalimat tersebut menjadi kalimat berikutnya. Nah, jadi kita disuruh gabungin nih. Gitu ya. Terus hasil penggabungannya jadi gimana. Nah, tapi kita nggak boleh mengubah maknanya. Gitu ya. Oke. Nah, saya tarik atas lagi. Kalimat empat dan kalimat lima. Nah, ini dia. Oke. Sambil kalian mengira-ngira kebentukan kalimatnya saya screenshot dulu ya absennya ya. Sebentar ya. Ini tadi yang keluar terus nggak join lagi siapa ya? Nggak masuk ke absen nih. Oke, sebentar ya. Sampai jumpa ya. Oke, guys. Bisa menentukan. kira-kira kalau digabung ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran yang dilakukan oleh manusia yaitu pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan keputuhan penduduk juga meningkat. Contohnya, makin banyak pengguna kendaraan pribadi sehingga menghasilkan polusi udara. Oke, guys. Saya geser lagi ke bawah. kira-kira kalau digabungkan itu jadinya kalimat yang mana? selamat menikmati. B ya, Pak? Yang mana? B. B, bebek. Oke. Betul. kenapa enggak yang E? Kenapa enggak yang E? Faktor penduduk dan teknologi menjadi dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dari akibat pencemaran lingkungan. Karena enggak menjelaskan yang produk pembelian kendaraan pribadi. Ya, betul. Karena sebenarnya juga harus diikuti dengan pernyataan tentang penggunaan kendaraan pribadi. Iya, betul. Jadi, kalau yang E itu kurang lengkap ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jawab yang E nih, kalau kita jawab yang E, terus kita nyambungin ke paragraf yang keduanya, tahu-tahu mengumumkan kendaraan pribadi. Ingat, antara kalimat per kalimat itu pun juga harus saling nyambung. Jadi, kalau misalkan kita jawab yang E untuk di paragraf yang pertama, masa tahu-tahu ujuk-ujuk yang di paragraf keduanya ngomongin tentang kendaraan pribadi. Jadi, harus ada juga pengantar tentang omongan kendaraan pribadinya. Oke, set. Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke, gitu. Ya, kayak tadi disuruh mecah paragraf dari paragraf tiga, sebelumnya tetap harus ngomongin tentang pertambahan jumlah kendaraannya. Barunya, pertambahan jumlah kendaraan mengakibatkan polusi udara. Gitu, ya. Tetap harus menyambungkan antara kalimat perkat timan. Ya, oke. Ya, itu dia tuh analisis teks, ya. Nah, sambil nunggu-nunggu sepuluh menit sebelum kita mengerjakan post-test, ya. Ada baiknya kita juga kita ulang-ulang lagi nih tentang ejaan, ya. Oke, yuk kita lihat di sini penggunaan diksi yang tidak tepat, guys. Oke. Diksi, apa sih diksi? Diksi itu adalah pilihan kata, ya. Jadi, pilihan kata yang tidak tepat dalam kalimat dalam teksnya itu yang mana? Gitu, ya. Oke, di sini ada kebutuhan, pertumbuhan, tatanan, berkurang, sama menghadapi. Oke, yuk. Kita cek. Kebutuhan, pertumbuhan, tatanan, berkurang, menghadapi. Oke, di kalimat 1 ada menghadapi. Oke, kalimat 1 ada menghadapi. Terus, kalimat 2 ada kata-kata. Apa tadi? Kalimat 2. Kalimat 1, menghadapi. Nah, ya. Terus, kalimat 3, tatanan. Ya, kan? Nah, terus, kalimat 4 ada kata pertumbuhan. Ya. Terus, kalimat 5 ada kata-kata kebutuhan. Nah, oke. Jadi, kalimat 2-nya yang mengenakan sih? Kalimat 2, kata berkurang. Nah, kalau kalimat 2-nya kata berkurang. Oke, guys. kira-kira yang salah yang mana nih? Yang nggak tepat penggunaan kata-katanya? Kalau menghadapi, masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang menghadapi manusia yang hingga saat ini masih belum diselesaikan. Kalimat 2, sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai. Kalimat 3, tatanan lingkungan yang dulu berubah, eh, tatanan tatanan lingkungan yang dulu berubah. Nah, karena adanya pencemaran lingkungan. Kalimat 4, faktor yang dilakukan oleh manusia yaitu pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Kalimat 5, faktor tersebut menyebabkan kebutuhan penduduk juga meningkat. kira-kira fiksinya yang nggak tepat yang mana? Menghadapi. Oke, kayaknya sih menghadapi ya. Kenapa? Iya, sama kak, menghadapi maksudnya. Kenapa, kenapa, menghadapi. Kira-kira menurut kalian kira-kira apa ya? Kata yang tepat ya? Kayaknya nggak enak yang menghadapi manusia gitu. Harusnya kira-kira apa ya? Merupakan masalah lama yang dihadapi. Yang dihadapi. Iya kali ya. Yang dihadapi manusia. Atau kalau misalkan dengan kata-kata lain mungkin yang menimpa manusia gitu ya. Maksudnya gitu ya. Oke ya. Oke, jadi yang nggak enak itu memang kata menghadapi.